Kenapa sih masih susah banget untuk masukin DevKit ke Indonesia? Di video kali ini, aku akan coba sharing kira-kira ada 4 penyebabnya DevKit masih susah untuk masuk ke Indonesia. Tapi buat konteks, kalau misalkan teman-teman tidak familiar dengan apa itu DevKit dan seperti apa kondisinya saat ini di Indonesia, kita akan sedikit ngebahas tentang DevKit dulu. Jadi, DevKit adalah sebuah hardware yang dikeluarkan oleh platform owner, bisa dikeluarkan oleh Sony PlayStation, Xbox, atau Nintendo yang diperlukan oleh game developer apabila mereka ingin porting gamenya ke dalam konsol. Jadi, tanpa adanya DevKit ini, game developers tidak bisa membuat game untuk di platform konsol. Karena mereka biasanya kalau membuat game, menggunakan komputer mereka, installernya atau hasilnya, itu bisa dimainkan di PC pasti atau di Mac. Tapi, kalau misalkan untuk masuk ke DevKit, nah itu ada proses tambahannya, yaitu mereka harus develop di environment konsol itu sendiri yang menggunakan device yang namanya DevKit. Problemnya apa dengan DevKit itu? Jadi, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu untuk bisa punya DevKit bagi game developer di Indonesia itu masih susah banget. Bahkan kalau misalkan kita daftar ini sebagai developer ke website-nya Xbox atau website-nya PlayStation, dan kita klik kita developer dari Indonesia gitu, itu belum ada tuh nama Indonesia di dalam website-nya karena tidak dianggap sebagai negara yang eligible untuk bisa mendapatkan DevKit. Nah, bahkan kalau misalkan teman-teman ingat, sempat ada beberapa kasus yang cukup viral ya, di mana game developer di Indonesia membawa DevKit hand-carry sampai di airport ditahan. Dan itu yang ke-blow up ke media, yang tidak di-blow up ke media pun juga masih banyak kejadian di mana ada publishers yang mengirimkan DevKit-nya ke developers, dalam proses pengirimannya pun tertahan. Nah, isu ini sebenarnya bukan isu yang spesifik hanya ada di Indonesia ya. Negara-negara lain pun yang ada di Southeast Asia juga mengalami hal yang sama, jadi mereka masih belum bisa menerima DevKit langsung ke negaranya. Di Southeast Asia mungkin yang sudah cukup mudah menerima DevKit itu Singapura ya, tapi KS Singapura memang agak unik karena dia memang hub bagi negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Jadi sangat wajar apabila presence dari company global ada di situ. Tapi buat negara-negara lain seperti Indonesia, Thailand, Filipin, Malaysia pun baru bisa mendapatkan DevKit PlayStation secara resmi ya karena Sony buka di sana. Jadi ini problem yang terjadi di banyak negara, tidak hanya karena Indonesia only, tapi di negara-negara lain. Nah, apa sih biasanya bottleneck yang menghalangi DevKit bisa masuk secara resmi ke dalam negaranya? Ada 4 poin. Yang pertama adalah demand terhadap DevKit itu sendiri. Karena kalau kita flashback 5 tahun tadi ya, 5 tahun, 6 tahun yang lalu, belum banyak demand dari game developers yang ada di Indonesia untuk membuat game konsol. Karena trennya di 2014-2015an lalu itu di Indonesia memang bikin game itu di mobile. Tidak banyak yang mau bikin game ke konsol. Jadi karena demandnya belum ada, bagi konsol owner pun jadi kenapa kita harus meng-include Indonesia? Karena yang mau juga tidak banyak. Jadi kalau dilihat dari numbers ya, mungkin masih bisa dihitung jari game developer lokal yang tertarik untuk porting gamenya ke konsol. Apalagi harga DevKit itu juga mahal. Bisa puluhan juta rupiah. Di kala itu mungkin kemampuan game developer lokal kita juga belum sanggup nih untuk bisa purchase ya, beli DevKit. Karena itu jadilah platform owner masih belum memperhatikan nih ada negara-negara berkembang yang butuh DevKit. Tapi jangan khawatir karena kondisi hari ini di tahun 2023 udah berbeda banget. Udah banyak banget game-game kita yang ada di konsol dan sukses juga di konsol. Bahkan ada yang salesnya lebih besar di konsol dibandingkan di Steam. Itu membuat konsol owner secara global, PlayStation, Xbox itu mulai memperhatikan negara-negara berkembang. Sony PlayStation sendiri secara organisasi sudah semenjak lama berusaha mensupport DevKit ke Indonesia. Xbox setahun yang lalu itu mengembangkan unit baru yang memang goal dari unit tersebut adalah business expansion untuk mengangkat game-game dari negara-negara seperti Indonesia, Sotis Asia untuk masuk ke platform Xbox. Jadi mereka sendiri sudah aware nih, oh ini ada pergolakan yang menarik nih di Indonesia dan kita harus support dengan DevKit. Jadi jangan khawatir. Alasan kedua yaitu alasan perizinan ya. Jadi semua benda elektronik yang ingin masuk secara resmi ke Indonesia itu harus disertifikasi. Apalagi jika bendanya itu memancarkan frekuensi radio. Jadi kalau misalkan teman-teman suka lihat ya, kalau handphone baru mau ada di Indonesia gitu, kita bisa lihat di website Akom Info, oh ini ada yang mendaftarkan nih device baru untuk masuk ke Indonesia. Karena pita frekuensi gelombang radio itu diregulasi di Indonesia. Sehingga mereka harus meregister dari sisi lisensinya itu. Dan proses registrasi ini bisa dibilang bukan hal yang simple bagi platform owner dan yang mungkin menjadi hal yang memberatkan bagi platform owner adalah karena teknologi yang dikirimkan, DevKit, itu sebenarnya sifatnya rahasia. Jadi kalau misalkan didaftarkan sekarang dan teman-teman bisa melihat di website Akom Info, jadinya adanya kebocoran. Contoh, misalkan sekarang mau ada PS6. Aku nggak tahu ya bener ada atau nggak, tapi misalkan mau ada PS6. Ketika PlayStation harus mendaftarkan frekuensi radio dari PS6 itu di Indonesia, nanti teman-teman jadi bisa lihat tuh, oh ternyata bakal ada PS6. Padahal Sony secara PR belum ingin memberitahukan hal tersebut, atau mungkin bisa saja itu device yang masih eksperimental, yang tidak ingin sampai publik atau media pick up hal tersebut. Jadi ya, ini teknologi rahasia, bukan teknologi yang digunakan untuk konsumsi publik. That's why platform owner juga masih mikir-mikir, wah kalau harus kirim ke Indonesia, harus daftar dulu si sertifikasinya. Ini kan banyak device yang mungkin tidak relevan. Bisa saja sekarang PS6 seri A gitu, kemudian mereka ganti seri B, seri C, yang itu beda-beda spesifikasinya, namanya juga DevKit gitu ya. Bisa-bisa saja mereka ganti tiap tahun gitu ya, karena pengen ngetes ke developersnya. Tapi jangan khawatir, baru aja tahun ini aku ngobrol sama teman-teman di Kominfo, hal yang serupa juga terjadi terkait dengan teknologi baru yang memasuk, yang sifatnya itu untuk production atau sifatnya untuk tadi R&D, itu bisa difasilitasi. Bentuknya gimana aku juga belum tahu, tapi pengobrolan ini sudah dimulai, jadi pihak pemerintah sudah ngobrol dengan pihak AGI, Asosiasi Game Indonesia, dan juga sudah ketemu dengan pihak platform owner untuk mencoba membuka jalur agar sertifikasi jadi lebih mudah atau tidak perlu sama sekali. Faktor ketiga, ini problem yang pernah viral yaitu terkait dengan biaya cukai. Kalau ini beda kementerian yang ngurus, kalau tadi kan kementeriannya Kominfo ya tentang teknik lisensi, kalau sekarang kita ngomongin kementerian keuangan terkait dengan biaya cukai. Oke, jadi problemnya apa sih? Problemnya adalah ketika benda itu dikirimkan, semua benda yang masuk dari luar negeri ke Indonesia itu ada gerbangnya. Mau bendanya apapun ada gerbangan dari pemerintah yang memastikan ini benda apa dan apakah benda tersebut perlu diproteksi pada secara di Indonesia. Contoh nih, kayak kemarin ya e-commerce, lagi rame kan dengan adanya teknologi e-commerce, orang bisa langsung ngirim benda dari luar negeri secara mudah dan murah sehingga produk-produk yang di lokal kalah bersaing. Kayaknya seperti itu. Kalau kadang itu pemerintah membatasi nih, oh, produk-produk tertentu masuk ke Indonesia diberi pajak yang besar. Pajak ini biasanya disebutkan biaya masuk kayak biaya cukai. Ini salah satu tujuannya untuk mencegah peredaran barang yang terlalu signifikan yang bisa mencederai market yang ada di Indonesia. Kalau kasusnya devkit kan nggak kayak gitu ya. Kita tidak melindungi market apapun terkait dengan devkit. Bahkan devkit itu dipakai untuk kita bisa memenangkan market global. Dengan devkit masuk ke Indonesia, kita bisa bikin game untuk PlayStation, Xbox, dan Nintendo, dan nanti kita jual yang beli dari US, dari Eropa, dari Jepang, dari Korea, uangnya masuk ke Indonesia jadi devisa negara. Jadi sebenarnya suruh pandangnya devkit itu bukan konteksnya, oh kalau ini dipajakin supaya nanti di Indonesia jadi tidak ada yang bisa bikin devkit, ya memang tidak ada yang bisa bikin devkit juga dan tidak ada yang boleh membuat devkit. Unless nanti ada yang mau bikin konsul sendiri dari Indonesia itu aku nggak tahu. Tapi konteksnya karena ini alat production, alat tools untuk R&D, jadi diperlakukan harusnya berbeda. Bukan benda yang perlu perlindungan konsumen, bukan benda yang perlu market proteksi pasar. Kalau konteksnya perlindungan konsumen, beberapa benda ya memang harus dipastikan oleh pemerintah, oh ini aman digunakan untuk Indonesia, make sense. Tapi kalau devkit tidak begitu. Sehingga teman-teman di lapangan yang menerima benda tersebut, itu biasanya kebingungan untuk mengidentifikasi ini benda apa. Apakah ini beneran konsol seperti PS5 yang ada legal di Indonesia, sehingga ketika masuk itu anggapannya nanti akan bersaing dengan PS yang resmi. Kalau di handphone kan sudah ada email-email di blog gitu ya, kalau ini kan apakah akan seperti itu. Atau ini sebenarnya perangkat lain, nama itu mereka nggak paham. Nah, yang jadi masalah biasanya adalah kode HS. Kode HS itu ya untuk mengklasifikasikanlah ketika benda masuk, kode HS-nya berapa, sehingga dia dikenakan biaya berapa. Nah, ini yang belum jelas. Andaikan ini sudah jelas, sudah disosialisasikan ke teman-teman di lapangan, harusnya masuk ke dalam Indonesia dari luar ya, walaupun dari publisher ngirim, itu tidak ketahan lagi di biaya cukai. Cuma jangan khawatir, ini juga bukan isu yang baru ya. Kita sudah ngobrol juga dengan teman-teman dari biaya cukai, sudah lama semenjak kasus yang dululah ada developer lokal kita yang mau dikirimin sama publisher-nya, physical copy-nya, kemudian tertahan di biaya cukai, dan rame gitu ya. Kita sudah ngobrol waktu itu sama Kominfo, sama biaya cukai, sama developer-nya, sama AGI, sudah ngobrol terkait hal ini, dan kita sudah awarenya ada problem. Dan once kode HS itu sudah ditentukan, harusnya masuk ke Indonesia, sudah tidak ada lagi kebingungan, ini benda apa dan harusnya diproses seperti apa terkait dengan biaya cukai. Yang keempat, ini isu yang tidak hanya terkait sama devkit, itu isu general. Karena memang sangat wajar jika kita memasukkan benda ke dalam satu negara dan harus membayar biaya cukai. Itu di semua negara juga kayak gitu. Dan tantangannya adalah si devkit itu, kalau kita order ke konsol owner itu, itu biasanya harga lebih mahal dibandingkan device yang di market tadi ya. Kalau misalkan mungkin, kalau yang legal, PlayStation harganya 7 juta, mungkin PlayStation 5 devkit-nya harganya bisa 2 kali lipatnya. Jadi memang harga lebih mahal, sehingga ketika membayar pajaknya, berapapun nanti persentasenya, itu juga lumayan damaging. Case lainnya adalah, kadang publishers yang meminjamkan device tersebut ke developersnya untuk mereka testing-testing menggunakan device tersebut agar memudahkan proses publishers ketika nanti mau publish ke konsol supaya sedikit bug-nya. Nah ini masa device yang masuk sebagai pinjaman, itu dikenakan pajak sih gitu. Nah ini ada 2 solusi sebenarnya. Ini balik lagi teman-teman jangan khawatir. Pertama, benda yang dipakai hanya untuk produksi di Indonesia dan akan kembali lagi ke luar negeri, itu bebas biaya cukai. Itu ada tahapan untuk mengurusnya, itu bisa dilakukan. Contoh kalau misalkan tambang ya, yang tambang minyak di dasar laut gitu. Ada perusahaan minyak yang butuh nyewa alat tersebut dari Eropa untuk dipakai untuk drilling di Indonesia. Nah ketika alat tersebut masuk, ya itu dia bisa state bahwasannya ini benda yang hanya akan dipakai selama sekian tahun dan setelah itu akan dikembalikan lagi sehingga tidak perlu kena biaya cukai. Itu bisa. Poin kedua adalah, kita bisa dan sedang berusaha untuk mencari cara untuk meringankan pajak untuk defkit. Karena ini adalah benda untuk produksi yang hitungannya men-support juga industri kreatif di Indonesia. Ada beberapa regulasi yang kita pakai sehingga pajaknya bisa lebih ringan atau bahkan tidak ada sama sekali. Tapi ini masih dalam konteks diskusi gimana. Yang terdekat adalah ada kebijakan terkait dengan kawasan ekonomi kreatif. Jadi ada special territory di Indonesia, kota-kota tertentu, yang spesifik di bidang-bidang tertentu. Ada juga yang spesifik untuk game, contohnya di Singasari, dan ada juga di Batam. Nah, kita bisa request ada kebijakan apabila benda yang defkit ya dikirimkan ke KEK tersebut yang terkait dengan game, itu bisa diberikan fasilitasi. Itu juga memungkinkan. Ya, kalau teman-teman perhatikan, 4 problem tadi, hampir di setiap problem, habis kita jelaskan problemnya apa, selalu ada kata jangan khawatirnya. Karena apa? Karena sebenarnya ini isu yang sudah dari lama, kita aware, asosiasi game Indonesia aware, pemerintah aware, platform owner pun aware, dan kita actively mencari cara supaya bisa solving ini. Karena stakeholder-nya ada 3 ya di sini. Ada pemerintah, which is ada Kominfo, ada tadi ada KemenQ, ada Beacukai, ada KemenPerin, dan banyak pihak yang terkait. Kemudian ada platform owner juga, Xbox, Nintendo, PlayStation, dan juga ada developers. Nah, 3 entitas ini yang memang harus ngobrol bareng-bareng dan mencari solusinya, which is itu yang sekarang sedang terjadi dan sedang dilakukan. Hopefully, bisa terjadi dengan cepat dan teman-teman bisa order defkit lebih mudah. Cuma, ini jangan khawatir yang terakhir ya. Nah, untuk sekarang saat ini, karena pemerintah tahu dari sisi regulasi untuk ngubah itu bukan hal yang cepat, ada ad hoc-nya, cara sementaranya. Cara sementaranya adalah apabila teman-teman ingin mengirimkan defkit ke Indonesia, misalkan dari publisher mau kirim ke Indonesia atau dari Sony mau kirim ke Indonesia, yang teman-teman bisa lakukan saat ini adalah meminta surat rekomendasi dari pemerintah. Surat rekomendasi ini sebetulnya untuk membantu apabila nanti teman-teman di Beacukai, petugas di lapangan, melihat benda ini, dan kesulitan mengidentifikasi karena mereka nggak bisa googling dan searching di benda apa dan harganya berapa. Bentuk fisiknya defkit aja bisa beda-beda gitu kan. Jadi, surat ini bisa direquest-kan ke Asosiasi Game Indonesia, ke AGI, yang nanti kita akan koordinasi dengan pemerintah, biasanya dengan Parikraf, yang nanti deputinya di Parikraf akan membuat surat yang membantu developers nanti bisa mengirimkan ini ke Beacukai agar benda tersebut bisa langsung dikirimkan studionya. Ya, bukan hal yang sulit ya, tinggal kontak aja Asosiasi Game Indonesia, jadi ke teman-teman bisa DM Twitter-nya lah, Instagram, Facebook page di website-nya atau kalau mau kontak via aku juga bisa, nanti aku bantu konekin kalau misalkan teman-teman mau bawa defkit, yang penting jangan mendadak ya karena kan bikin surat nggak cepat ya, jadi misalkan teman-teman udah kepikiran, oh bulan depan kayaknya aku mau beli defkit dari Sony, teman-teman udah ngobrol sama AGI dari sekarang, biar disiapin suratnya dari sekarang, nanti kita bantu kasih tau juga di Sony yang sendiri kita kirim perlu ditulis apa kode HS-nya supaya di lapangan nggak bingung, kalaupun pada akhirnya nanti tersendat, teman-teman bisa pakai surat tersebut untuk ngebantu agar bendanya dikeluarkan dari biaya cukai bisa masuk ke teman-teman. Ini sudah terjadi cukup lama, jadi 2-3 tahun ini memang solusinya saat ini ad hoc seperti itu dan defkit-defkit sudah pada masuk ke Indonesia sehingga teman-teman sudah bisa bikin game untuk konsol, tapi tentu mimpinya ke depan ya, kita pengen Indonesia juga bisa seperti negara-negara lain ya, bisa menerima defkit dengan mudah tanpa perlu hal-hal ribet kayak tadi itu. Jadi itu, terkait defkit, semoga ngebantu teman-teman memberi wawasan kondisinya seperti apa dan seperti apa caranya kalau misalkan teman-teman mau masukin defkit. Yang jelas, once nanti tekan defkit itu sudah official, kita pasti akan kasih tau juga. Jadi teman-teman bisa order defkit langsung dari websitenya platform owner. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan seperti biasa, kalau misalkan ada pertanyaan lain terkait dengan industri game yang teman-teman masih ingin tanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar, nanti aku akan coba jawab di video berikutnya. Kita ketemu lagi, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.